Hai pada tutorial sebelumnya lokasi titik pada koordinat bola ditentukan oleh radius Rho azimutheta dan Zenit V dan lokasi titik pada koordinat silinder ditentukan oleh radius R azimutheta dan aplikat Z lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mengubah lokasi titik dari koordinat bola menjadi koordinat silinder untuk menjawab pertanyaan ini kita akan melakukan super impus antara kedua sistem koordinat untuk mempermudah proses selanjutnya setiap titik akan diidentifikasi dalam bentuk huruf bagian bawah adalah a b c dan d sedangkan bagian atas adalah I dan F sudut ETF adalah Zenit V sudut ADP adalah azimutheta panjang TF adalah radius Rho panjang dia panjang TV dan panjang DC adalah radius R panjang ti adalah aplikat Z untuk memperoleh nilai R theta dan Z sebagai fungsi dari V theta dan Rho kita membutuhkan pengetahuan terkait trigonometri cos V adalah panjang TE dibagi dengan panjang TF sehingga Z adalah Rho cos V sin V adalah panjang IF dibagi dengan panjang TF panjang DB sama dengan panjang IF sehingga R adalah rusin V karena sudut azimuth dari kedua sistem adalah berhimpit maka teta adalah teta kita telah mendapatkan nilai dari semua besaran sebagai gambaran kita akan mengubah titik 5,30 derajat koma 45 derajat pada koordinat bola menjadi titik pada koordinat silinder maka nilai radius R adalah 5 sin 45 derajat sama dengan 2,5 akar 2 nilai azimuth adalah 30 derajat nilai aplikat Z adalah 5 cos 45 derajat sama dengan 2,5 akar 2 sehingga lokasi titik pada koordinat silinder adalah 2,5 akar 2,30 derajat koma 2,5 akar 2 jangan lupa buatkan tutorial selanjutnya selanjutnya keaut runs keaut away keaut 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 Terima kasih.